Si Wenyu terbaring di tanah, berlumuran darah. Dia terluka parah. Dia berjuang untuk bangun. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia harus bersandar pada pedangnya untuk berdiri kokoh. Selain amarah, ada juga keterkejutan dan ketidakpercayaan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dengan mudah dihancurkan oleh Ji Tian Sing bahkan setelah dia memulihkan 90% kekuatannya. Keduanya hanya bertukar beberapa gerakan, tetapi dia terluka parah oleh Ji Tian Sing. Dia tidak percaya atau menerima hasil ini. Si Wenyu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat Ji Tian Sing berjalan ke arahnya dengan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya. Dia memelototi Ji Tian Sing dan meraum dengan suara serak, Ji Tian Sing. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berani membunuhku? Ini adalah Pagoda Tujuh Bintang, tempat yang dikendalikan bersama oleh Delapan Sekte. Delapan Sekte telah lama menetapkan bahwa murid dari masing-masing Sekte tidak boleh saling membunuh. Jika kamu berani membunuhku, Sekte Tian Jianku akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan Sekte Bantalan Langitmu. Pada saat itu, Sekte Bantalan Langit Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Anda, Ji Tian Sing, juga akan menjadi pendosa yang membawa bencana ke Sekte Bantalan Langit Anda. Jelas, Si Wenyu takut, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk mengancam Ji Tian Sing. Sebelum memasuki Pagoda Tujuh Bintang, dia tidak menaruh Ji Tian Sing di matanya dan tidak memahami sifat Ji Tian Sing. Dia tidak bisa tidak khawatir. Ji Tian Sing tampak seperti pembunuh. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, apa yang harus dia lakukan? Ji Tian Sing masih berjalan ke arahnya dengan langkah besar. Dia menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan nada menghina, Si Wenyu, jangan gunakan kulit harimau sebagai spanduk. Kamu hanya serakah untuk hidup dan takut mati. Karena kamu sangat pengecut dan takut mati, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menyelinap menyerangku. Kemana perginya arogansi dan harga diri Anda? Si Wenyu malu dan marah, tapi dia tidak bisa marah. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan berkata, Ji Tian Sing, jangan terlalu serakah. Meskipun aku telah menyinggungmu, kamu telah melukaiku sampai sejauh ini. Kita bahkan sekarang. Saat dia berbicara, dia terus mundur, menatap Ji Tian Sing dengan waspada. Bahkan, hatinya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kemarahan. Dia dengan gila-gilaan mengutuk Ji Tian Sing untuk mati. Dia sudah lama memutuskan bahwa selama dia bisa melewati situasi sulit ini, dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuh Ji Tian Sing dan memotong Ji Tian Sing berkeping-keping. Ji Tian Sing mendekat selangkah demi selangkah dengan cibiran di wajahnya. Dia berkata dengan nada mengejek, apakah kita bahkan sekarang? Si Wenyu, kamu berbohong padaku. Pada saat ini, kamu pasti berpikir untuk membunuhku, kan? Anda tidak harus menelan amarah anda, dan anda tidak harus menanggung penghinaan dan merencanakan balas dendam di masa depan. Ayo, bukankah kamu ingin membunuhku? Peluang besar ada tepat di depan anda. Buat perubahan anda. Si Wenyu mengatupkan giginya. Dia tidak bisa membela diri atau merendahkan martabatnya untuk memohon belas kasihan Ji Tian Sing. Dia terus mundur dan segera mundur ke tepi Seven Stars Array. 10 meter di belakangnya ada lautan awan putih yang luas. Pada saat ini, Ji Tian Sing berteriak dengan nada menghina, Si Wenyu. Anda memiliki motif tersembunyi. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, maka anggaplah dirimu beruntung. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan emas dan bergegas menuju Si Wenyu secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Si Wenyu. Dia mengangkat tangan kirinya dan memadatkan telapak tangan besar yang menyala dengan red flame through fire. Dia membantingnya ke arah dada Si Wenyu. Si Wenyu terkejut dan tanpa sadar meletakkan pedangnya di depan dadanya untuk memblokir telapak tangan Ji Tian Sing. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, Si Wenyu dikirim terbang oleh telapak api raksasa di tempat. Dia terbang mundur tanpa perlawanan, menggambar busur di udara sebelum jatuh dan mendarat di lautan awan yang luas lebih dari 10 meter jauhnya. Ah! Sosok Si Wenyu tenggelam di lautan awan, namun teriakan sedihnya masih bergema di udara. Saat itu masih pagi. Di ruang terbuka di bawah pagoda tujuh bintang, angin gunung bersiul dan embun pagi terasa deras. Sudah 16 jam sejak pagoda tujuh bintang dibuka. Lima murid muda berdiri di ruang terbuka. Mereka berdiri dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang dan saling berbisik. Kelima murid muda ini telah memasuki pagoda tujuh bintang. Namun, mereka gagal melewati level keempat dan kelima dan dikeluarkan dari pagoda tujuh bintang terlebih dahulu. Meski begitu, semua orang tidak merasa malu. Mereka sudah lama terbiasa dengan itu. Semua orang saling berbisik dan menatap pagoda tujuh bintang, menunggu hasilnya. Sampai sekarang, masih ada tiga murid di Seven Stars Pagoda. Ada lampu perunggu di lantai enam pagoda tujuh bintang, dan dua lampu perunggu di lantai tujuh. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa salah satu dari tiga murid tetap berada di tingkat ke-enam, dan dua dari mereka telah mencapai tingkat ke-tujuh. Kiaosuan, Sekte Beladiri Sejati, dan murid-murid utama Sekte Angin berdiri bersama. Mereka melihat ke tingkat ke-tujuh pagoda tujuh bintang dan saling berbisik. Yun Yao tidak datang tahun ini, tapi masih ada dua orang yang bisa mencapai puncak pagoda tujuh bintang. Sulit dipercaya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tiga orang yang belum keluar adalah kakak senior Wen Yu, Feng Min, dan Ji Tianxing. Aku ingin tahu siapa dua orang yang mencapai level ke-tujuh itu. Menurut pendapatku, orang pertama yang mencapai tingkat ke-tujuh haruslah kakak senior Wen Yu. Adapun orang kedua, seharusnya Feng Min. Ya, sudah merupakan keajaiban bahwa Ji Tianxing bisa melewati level ke-empat dan ke-lima. Bagaimana dia bisa mencapai level ke-tujuh? He he, kakak senior Wen Yu masih yang terbaik. Dia penuh percaya diri sebelum datang ke pagoda. Sekarang, dia benar-benar mencapai tingkat ke-tujuh. Kiaosuan berkata dengan wajah penuh senyum, saya berani bertaruh bahwa dalam waktu kurang dari dua jam, Ji Tianxing akan dikeluarkan. Hanya memikirkan tentang keadaan menyedihkan yang akan dia alami ketika dia jatuh dari lantai enam membuatku penuh antisipasi. Dua murid muda lainnya mengangguk setuju, dan berkata dengan senyum gembira, Ya. Ketika dia dikeluarkan dari pagoda tujuh bintang untuk pertama kalinya, dia pasti tidak akan menggunakan kekuatan susunan untuk mengurangi dampak kejatuhan. Ketika saatnya tiba, dia akan jatuh dari ketinggian beberapa ratus meter dan akan terluka parah. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin akan mati di tempat, dan bahkan kehilangan nyawanya. Kiaosuan menyeringai dan mengungkapkan cibiran sinis. Akan lebih bagus jika dia mati di tempat. Pada saat ini, seorang murid muda di sebelahnya tiba-tiba berseru. Lihat, seseorang telah dikeluarkan. Mendengar teriakan kaget yang tiba-tiba ini, para murid di ruang terbuka semuanya menatap ke langit. Di tengah awan putih, sosok putih jatuh dengan kecepatan kilat. Meskipun orang ini terus-menerus melambaikan tangannya untuk melepaskan trukor brilliance untuk mengenai aray Tianyuan yang menyelimuti pagoda tujuh bintang, mencoba mengurangi dampak kejatuhan dengan bantuan aray. Namun, kecepatan jatuhnya terlalu cepat untuk mengurangi dampak jatuhnya. Setelah tiga tarikan napas, sosok berjubah putih itu jatuh dari langit dan membentur tanah dengan keras. Ledakan. 332 Mengikuti suara keras itu, tanah bergetar hebat beberapa kali, dan asap serta debu beterbangan ke langit. Melihat pemandangan ini, beberapa murid melebarkan mata mereka dan menangis pelan. Ya Tuhan, jatuh dari ketinggian seribu meter, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Sangat menyedihkan. Aku ingin tahu siapa pria sial ini. Orang ini sepertinya jatuh dari lautan awan. Mungkinkah dia jatuh dari tingkat ketujuh? Mustahil. Jika dia memasuki level ketujuh, dia hanya akan dikirim ketika waktunya habis. Bagaimana dia bisa dikeluarkan lebih awal? Lihat? Ada dua lampu perunggu di tingkat ketujuh. Salah satunya padam. Tiba-tiba mendengar seruan seorang murid, semua orang melihat ke atas pagoda tujuh bintang. Dia melihat salah satu dari dua lampu tembaga yang semula menyala memang padam. Melihat pemandangan ini, Kiaosuan dan beberapa murid menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Sosok orang itu tidak terlihat seperti wanita. Seharusnya bukan Feng Min. Karena itu bukan Feng Min, kemungkinan besar itu adalah Jitian Singh atau kakak senior Wen Yu. Itu pasti Jitian Singh. Singkatnya, beberapa murid menebak identitas orang yang jatuh secara menyedihkan. Kiaosuan mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah, Jitian Singh bajingan ini. Dia benar-benar mencapai tingkat ketujuh. Dua murid lainnya dengan cepat mengikuti dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa dia jatuh lagi? Mungkinkah dia terpeleset dan jatuh? Hei hei, apakah perlu menebak? Dia pasti telah dijatuhkan oleh kakak senior Wen Yu. Ayo pergi dan lihat. Hahaha, ayo, ayo, aku ingin melihat apakah Jitian Singh bajingan itu jatuh ke kematiannya. Kiaosuan dan kedua murid muda itu tidak hanya tidak memiliki sedikitpun simpati, tetapi juga terlihat seperti mereka sedang bersuka cita. Semua orang bergegas ke tepi susunan dan menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam susunan. Mereka melihat bahwa padang rumput di bawah pagoda tujuh bintang masih tertutup debu dan asap. Tanah dihancurkan menjadi lubang besar dengan radius lima meter. Seorang pria muda berjubah putih terbaring di lubang yang dalam. Jubah putih orang ini compang kemping dan penuh lubang serta noda darah, hampir berubah menjadi jubah abu-abu. Rambut panjangnya juga kusut, membuatnya terlihat seperti kandang ayam. Sosok orang ini tinggi dan kuat, namun penampilannya dalam keadaan menyedihkan. Dia ceroboh seperti pengemis, dan itu benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Dia berbaring di lubang yang dalam dan mengejang. Genangan darah lain mengalir keluar dari tubuhnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Dia berjuang beberapa kali sebelum dia berjuang untuk bangun dan mengangkat kepalanya yang berlumuran darah. Melihat ini, Kiaosuan dan murid muda lainnya tercengang. Kamu, sebenarnya kakak senior Wenyu. Bagaimana ini mungkin, kakak senior Wenyu? Bagaimana Anda jatuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa bukan Jitian Sing yang jatuh? Apa yang sedang terjadi? Magang senior brother Wenyu, Anda jelas naik ke tingkat ketujuh. Bagaimana Anda jatuh? Semua orang tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suasana hati Kiaosuan adalah yang paling rumit. Wajahnya suram dan matanya melonjak karena marah. Tadi malam, dia bersumpah kepada yang lain bahwa Jitian Sing tidak akan pernah bisa naik ke tingkat ketujuh. Dia pasti akan dikeluarkan dan jatuh dengan menyedihkan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Jitian Sing tidak muncul, tetapi Si Wenyu jatuh. Melihat penampilan menyedihkan Si Wenyu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan hatinya diam-diam khawatir dan takut. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Jitian Sing pada Si Wenyu. Pada saat ini, Si Wenyu terhuyung keluar dari lubang. Dia tidak peduli dengan noda darah di wajahnya dan lumpur di tubuhnya. Dia melihat ke atas pagoda tujuh bintang dan meraung histeris, Jitian Sing. Tunggu saja. Aku akan mengingat ini. Suatu hari, saya akan membuat Anda membayar kembali sepuluh kali lipat. Dua kalimat pendek ini mengandung kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tampaknya itu telah menghabiskan semua kekuatan Si Wenyu. Dia terhuyung-huyung ke tepi barisan, melangkah melewati pintu lampu transmisi, dan kembali ke ruang terbuka di bawah pagoda. Beberapa murid dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Mereka penuh keterkejutan dan keingin tahuan ketika mereka bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Tapi Lukasi Wenyu sangat serius. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi darah manusia buram dan kesadarannya berada di ambang pingsan. Dia tidak peduli dengan pertanyaan orang banyak. Dia terhuyung-huyung keluar dari ruang terbuka dan turun gunung sendirian. Setelah hal seperti itu terjadi, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki wajah untuk tetap berada di bawah pagoda, apalagi berbicara dengan orang banyak. Kiaosuan dan beberapa murid muda melihat sosok Si Wenyu di kejauhan. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat rumit dan saling berbisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya Si Wenyu dikalahkan oleh Ji Tianxing. Itu luar biasa. Ji Tianxing datang ke pagoda tujuh bintang untuk pertama kalinya. Dia benar-benar naik ke tingkat ketujuh dan mengalahkan Si Wenyu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa ini benar. Bukankah terlalu luar biasa? Tampaknya kita semua meremehkan Ji Tianxing. Si Wenyu terluka parah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ji Tianxing pasti sangat menakutkan. Beberapa murid berdiskusi dengan penuh semangat. Hanya Kiaosuan yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya suram seperti es. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, dua jam telah berlalu. Pada saat ini, lampu tembaga di lantai enam pagoda tujuh bintang tiba-tiba padam. Sosok putih anggun melayang turun dari langit. Tubuhnya ringan dan anggun. Dia terus-menerus melambaikan telapak tangannya untuk mengenai Tianyuan Arai dengan kecemerlangan True Essence. Dengan suara, bang-bang-bang, yang teredam, dia menggunakan gaya pantulan untuk mengurangi dampak jatuhnya. Sesaat kemudian, dia melayang ke tanah dan berjalan keluar dari pintu lampu transmisi. Wanita cantik dengan fitur yang indah dan keanggunan yang bermartabat ini adalah Feng Min. Meskipun dia gagal naik ke tingkat ketujuh dan dikeluarkan dari pagoda tujuh bintang, dia tidak terluka. Namun, dia tidak terluka sama sekali, dan postur tubuhnya tidak acak-acakan. Sebaliknya, dia tampak melayang di udara. Beberapa murid muda menyapanya dan melihat ke atas pagoda tujuh bintang. Sekarang, hanya ada satu lampu tembaga yang tersisa di seluruh pagoda tujuh bintang yang masih menyala. Semua orang bertanya-tanya bagaimana Jitian Sing begitu kuat sehingga dia bisa mencapai puncak pagoda pada upaya pertamanya. Keuntungan apa yang akan dia peroleh di puncak pagoda tujuh bintang? Di puncak pagoda tujuh bintang, langit berbintang masih terang. Jitian Sing duduk bersila di tengah barisan. Dia menggunakan kekuatan kristal jiwa untuk mengolah dan memperkuat kekuatannya. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya bintang yang redup. Temperamennya menjadi dalam dan damai, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit berbintang yang luas. Di benang sari platform teratai di depannya, kristal jiwa memancarkan cahaya bintang yang kaya yang menyelimuti seluruh peti jiwa giyok. Jika, yang sedang tidur di peti mati, juga terbungkus lapisan cahaya bintang perak. Auranya tenang dan damai, dan kekuatan garis keturunannya terus menguat. Waktu berlalu tanpa suara. Dua hari, tiga hari, lima hari berlalu dengan cepat. Ketika waktunya hampir habis, Jitian Sing merasakan sesuatu di hatinya. Dia akhirnya mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Dia membuka mulutnya sedikit dan menghembuskan seteguk udara keruh. Gumpalan kiperak mengalir keluar dari mulutnya, memancarkan sedikit cahaya bintang. Kekuatan bintang memang kekuatan paling misterius dan dahsyat di dunia. Efeknya luar biasa. Saya hanya berkultifasi di Seven Stars Arise selama lima hari, dan saya menggunakan kekuatan bintang untuk terus-menerus meredam enam titik akupuntur. Mendesah. Jika saya dapat terus berkultifasi di sini selama beberapa hari lagi, saya dapat menembus tahap tongsuan level delapan sekaligus. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Dia menunduk untuk melihat Jika yang sedang tidur di jade Solkovin dan berbisik. Keku, waktunya sudah habis. Aku harus pergi sekarang. 333. Jitiansing duduk di sebelah jade Solkovin dan menatap Jika dengan lembut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah sekitar seperempat jam, Seven Stars Great Arise tiba-tiba menyala dengan sinar cahaya bintang yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Swash. Dengan kilatan cahaya bintang yang menyilaukan, Jitiansing menghilang ke udara tipis dan dikirim keluar dari pagoda tujuh bintang. Ini adalah aturan pagoda tujuh bintang. Ketika batas waktu habis, penantang akan dikirim. Jika tidur di jade Solkovin dan ditempatkan di Seven Stars Array, jadi dia tidak akan dikirim keluar oleh pagoda. Saat berikutnya, sosok Jitiansing meninggalkan pagoda tujuh bintang dan muncul di ruang terbuka di bawah pagoda. Swash. Dia berdiri di peron dengan ekspresi acuh tak acuh dan dengan tenang menatap beberapa murid muda yang tidak jauh. Sekarang sudah malam, tepat 24 jam setelah pagoda tujuh bintang dibuka kemarin. Cahaya keemasan samar matahari terbenam menyinari tubuhnya, menyebabkan sosoknya diwarnai dengan lapisan emas kabur. Dia sebenarnya memiliki aura ahli dunia lain. Para murid muda berbisik ketika mereka melihat Jitiansing tiba-tiba muncul. Mereka semua diam dan memandangnya serempak. Setiap orang adalah murid utama dari sekte masing-masing, jadi kekuatan dan penglihatan mereka tidak buruk. Sekilas mereka bisa melihat bahwa Jitiansing lebih kuat dari sehari yang lalu, dan auranya lebih misterius dan terkendali. Perubahannya sangat jelas, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi bahkan temperamennya telah berubah. Di masa lalu, auranya seperti pedang harta karun, tetapi bila tajam itu tersembunyi di sarungnya dan tidak menunjukkan ujungnya. Sekarang, auranya seperti langit berbintang yang luas dan dalam. Itu misterius dan tenang, tapi tak terduga dan tak terduga. Feng Min dan Wu Yu mendatanginya dan menangkupkan Tinju sebagai salam. Mereka tersenyum dan berkata, Junior Marsial Brother Ji, selamat. Aku tidak menyangka kakak muda Ji mencapai puncak pagoda tujuh bintang pada percobaan pertamanya. Sungguh luar biasa, ini seperti keajaiban. Jitiansing menangkupkan Tinjunya ke arah mereka berdua dan sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Merendahkan dirinya, dia tidak perlu. Pamer dengan bangga, ini bukan sifatnya. Feng Min dan Wu Yu sama-sama memahami temperamennya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, mereka berbalik dan pergi. Murid Sekte Pil Kaldron lainnya juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jitiansing sebelum meninggalkan pagoda tujuh bintang. Dalam sekejap mata, hanya tersisa empat orang di ruang terbuka. Mereka adalah Jitiansing, Kyaosuan, dan dua lainnya. Kyaosuan dan dua murid muda berjalan ke Jitiansing dan berkata dengan dingin, Jitiansing, kamu benar-benar menjatuhkan si Wenyu dari pagoda tujuh bintang. Sekte Tianjian akan mengingat ini. Dalam beberapa hari, kita akan bertemu lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Dua murid muda lainnya juga berkata dengan ekspresi muram, ketika para murid dari berbagai sekte menantang pagoda tujuh bintang, bahkan jika ada perselisihan di antara mereka, mereka tidak akan pernah bertarung sampai mati. Jitiansing, kamu sangat sombong sehingga kamu membuat marah Sekte Tianjian dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh delapan sekte. Jitiansing memandang Kyaosuan dan dua lainnya dengan acuh tak acuh. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jadi, kamu ingin membela si Wenyu. Ekspresi kedua murid muda itu berubah dan mereka dengan cepat menjelaskan, Meskipun kami berhubungan baik dengan si Wenyu, kami tidak dapat membela dia. Tentu saja, dia harus menyelesaikan keluhannya sendiri denganmu. Kami tidak bermaksud membela dia. Kami hanya memperingatkanmu, Jitiansing, untuk bersikap baik di masa depan. Jangan memprovokasi kemarahan publik dan menjadi musuh bersama semua orang. Jitiansing memandang mereka dengan tenang dan berkata dengan dingin, Karena kalian berdua tidak berani membela si Wenyu, Mengapa kalian masih berteriak di depanku? Ekspresi kedua murid muda itu tiba-tiba menegang. Mereka malu dan marah. Anda, Jitiansing, sangat bagus. Kamu gila. Keduanya menatap Jitiansing dengan dingin, lalu mundur dua langkah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya Kyaosuan yang tersisa. Tatapan Jitiansing tertuju padanya lagi. Dia berkata dengan bercanda, Kyaosuan, dikatakan bahwa kamu dan si Wenyu dekat, Seperti saudara. Si Wenyu memintanya dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sebagai seorang saudara, Bukankah kamu akan mencari keadilan untuknya? Nada suaranya sedikit lucu, Tapi matanya setajam pedang. Hati Kyaosuan menegang dan dia diam-diam waspada. Jitiansing, jangan sombong. Aku baru saja mengatakan bahwa ketika kita bertemu lagi dalam beberapa hari, Aku akan memberimu pelajaran. Dalam beberapa hari, Jitiansing mengerutkan kening, Tidak mengerti apa yang dia maksud. Tetapi dia tidak bertanya dan berkata dengan bercanda, Jika kamu sangat ingin membalas dendam si Wenyu, Mengapa menunggu beberapa hari? Sekarang saat yang tepat, kamu bisa mencoba. Nada bicara Jitiansing sangat acuh-ta'acuh, Dan dia memandang rendah Kyaosuan. Kyaosuan sudah lama membenci dan membencinya. Sekarang dia diejek, Dia sangat marah sehingga wajahnya memutih dan dia mengertakkan gigi. Untuk sesaat, Dia memiliki dorongan untuk menghunus pedangnya Dan menebas Jitiansing untuk memberinya pelajaran. Tapi dua murid dari Sekte Beladiri Sejati dan Sekte Angin Api Buru-Buru Mengulurkan tangan dan menekan bahunya, menatapnya. Keduanya menggunakan perasaan spiritual mereka untuk membujuk Kyaosuan, Saudara muda Kyao, Jangan gegabuh. Jitiansing dengan sengaja memprovokasi Anda untuk menyerang. Dia ingin mengambil kesempatan untuk memberi Anda pelajaran. Kakak senior Kyao, Bahkan si Wenyu bukan tandingan Jitiansing. Bahkan lebih mustahil bagi kita untuk mengalahkannya. Mari kita bersabar sebentar. Kyaosuan baru tenang setelah mendengar nasihat keduanya. Dia memelototi Jitiansing dengan kebencian di matanya. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Jitiansing, Aku orang yang murah hati dan tidak akan bertengkar dengan bajingan sepertimu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jitiansing mencibir, Haha, kamu ingin bertengkar denganku, Tapi apakah kamu punya nyali? Anda. Paru-paru Kyaosuan hampir meledak karena marah. Seluruh wajahnya berubah warna menjadi hati babi, Dan matanya akan menyemburkan api. Dalam hidupnya, Dia tidak pernah sesedih dia hari ini. Dicemoh dan dihina di depan wajahnya, Dia hanya bisa menelan amarahnya dan bahkan tidak berani menyerang. Dia sangat marah sehingga dia terengah-engah dengan cepat. Dia memutar bahunya untuk melepaskan diri dari kedua tangan murid muda itu Dan bergegas menuju Jitiansing. Jitiansing, Anda sudah terlalu jauh. Darah Kyaosuan mendidih karena amarah. Dia bergegas menuju Jitiansing tanpa peduli di dunia. Dia mengangkat telapak tangannya Dan menamparkan lusinan bayangan telapak tangan yang besar. Setiap bayangan telapak tangan seukuran wastafel Dan dibentuk oleh true essence unsur logam yang tajam. Isinya kekuatan yang kuat yang bisa membelah batu terbuka. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Si Wenyu, Dia juga berada di level 8 Tongsuan Rilem. Teknik telapak tangan, Gelombang mengamuk, Ini juga telah ditempar ribuan kali, Dan kekuatannya sangat ganas. Jitiansing melihat lusinan bayangan telapak tangan emas Yang datang ke arahnya. Dia mengangkat tangan kirinya dengan tenang Dan menamparkan telapak api besar seukuran batu kilangan. Bam 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 Kekuatan mengerikan dari telapak api raksasa itu Langsung menghancurkan lebih dari selusin bayangan telapak tangan emas. Kyaosuan baru saja merasakan ada sesuatu yang salah. Matanya dipenuhi keterkejutan, Tapi sudah terlambat baginya untuk mengelak. Dengan, Bam teredam, Dia dikirim terbang oleh telapak api Dan mendarat di tanah 10 meter jauhnya. Jubah putihnya hangus oleh true flame fire, Dan rambut panjangnya hangus dan keriting. Dia tampak seperti telah merangkak keluar dari lubang batu bara Dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Selain itu, Organ dalamnya terluka oleh kekuatan menakutkan dari telapak api. Dia berjuang untuk bangun, Tetapi dia menutup mulutnya dan batuk. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia merasakan luka di tubuhnya dan terkejut serta marah. Namun, Dia tidak berani menyerang Jitiansing lagi. Melihat ini, Kedua murid dari sekte seni bela diri sejati Dan sekte api angin tampak mengerikan Dan mendesah dalam hati mereka. Kekuatan Jitiansing telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kiaosuan bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. 334. Keheningan menguasai lapangan. Jitiansing berdiri dengan tenang di ruang terbuka Dengan tangan di belakang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan kuat. Para murid dari sekte bela diri sejati dan sekte angin api memandang Jitiansing dengan ketakutan, Tidak berani mengatakan apapun. Kiaosuan batuk beberapa kali dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memelototi Jitiansing dengan ekspresi ganas dan berteriak dengan nada berbisa, Jitiansing. Kamu menang. Sekte seribu musim gugur akan mengingat ini. Jangan sombong. Suatu hari, Aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan memohon belas kasihan. Mendengar ini, Ekspresi kedua murid muda itu berubah dan mereka memalingkan muka, Tidak tahan melihat Kiaosuan. Kiaosuan, Kiaosuan, Apakah kamu bodoh? Kamu baru saja dilukai oleh Jitiansing dan sekarang kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Selain dipermalukan olehnya lagi, Apa gunanya? Mereka berdua berpikir pada saat bersamaan. Mereka berdua berpikir bahwa Kiaosuan telah kehilangan akal sehatnya karena marah Dan telah kehilangan akal sehat dan kepatutannya. Benar saja, Jitiansing menatap Kiaosuan dengan mata dingin, Dan seringnya mengejek muncul di sudut mulutnya. Haha, Kamu dan Si Wenyu memang bersaudara dalam kesusahan. Kalian berdua hanya tahu bagaimana mengatakan kata-kata kasar. Karena kamu sangat kuat, Aku ingin melihat hak apa yang kamu miliki untuk membuatku memohon belas kasihan. Begitu dia selesai berbicara, Dia menggunakan langkah tanpa bayangan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan emas dan bergegas menuju Kiaosuan secepat kilat. Dia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menamparnya ke arah Kiaosuan dengan telapak api raksasa. Dengan kekuatannya, Dia tidak perlu menggunakan pedang naga hitam Untuk menghadapi seorang seniman bela diri di tahap kedelapan alam pencerahan mistik. Kiaosuan melihat telapak api raksasa datang ke arahnya dan langsung terkejut. Dia mundur ketakutan. Kedua murid dari sekte bela diri sejati dan sekte api angin buru-buru menjepit menyerang Ji Tian Xing, memblokir serangannya. Ji Tian Xing, jangan sombong. Kamu terlalu agresif. Mundur. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuat Ji Tian Xing, dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Lagipula, Ji Tian Xing bukanlah Yun Yao. Tidak peduli seberapa kuat dia, ada batas kekuatannya. Tetapi mereka berdua tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing tidak mundur atau menghindar, melainkan mempercepat dan bergegas menuju Kiaosuan. Sua. Kecepatannya sangat cepat, dan tubuhnya juga berubah menjadi aliran cahaya kemasan, langsung melintas di antara keduanya. Keduanya tercengang di tempat, telapak tangan mereka hampir saling memukul. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing bergegas ke depan Kiaosuan dan memukulnya dengan telapak tangan kirinya. Sosok Kiaosuan ditelan oleh Red Flame True Fire. Dia segera menjerit kesakitan dan diledakkan ke tanah. Setelah telapak api raksasa menghilang, kedua murid muda itu melihat penampilannya dengan jelas. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan berasap saat dia berbaring di tanah. Jubah hitamnya telah terbakar menjadi abu, dan darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Luka-lukanya bahkan lebih parah. Kawah selebar 3 meter muncul di tanah yang dilapisi lempengan hitam, dan lebih dari selusin retakan muncul di sekitarnya. Kiaosuan menderita pukulan berat dan kehilangan kemampuan untuk bertarung di tempat. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Ji Tian Xing. Dia mengatupkan giginya dan menekan kemarahan dan penghinaan di dalam hatinya. Dia diam-diam bangkit dan berjalan menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Ketika dia mencapai tepi ruang terbuka, dia berbalik dan menatap Ji Tian Xing, matanya penuh kebencian dan dendam. Dia mengubur kebencian ini di lubuk hatinya dan bersumpah dalam hati bahwa kebencian hari ini akan dibalas seratus kali lipat. Dia akan menggunakan nyawa dan darah Ji Tian Xing untuk menghilangkan rasa malu. Melihat Kiaosuan pergi diam-diam, kedua murid muda itu juga pergi dengan cepat, jangan sampai Ji Tian Xing datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Dalam sekejap mata, mereka bertiga pergi dengan cepat, sosok mereka menghilang ke dalam hutan di kejauhan. Ji Tian Xing melihat punggung ketiga orang itu pergi dan tidak mengejar mereka untuk membunuh mereka. Alasan dia melakukannya adalah untuk memberi pelajaran pada Kiaosuan dan membuatnya dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Dia sudah lama tahu bahwa Kiaosuan sangat membencinya dan diam-diam memfitnah dan mengutupnya berkali-kali. Sebelumnya, dia sibuk dengan Seven Stars Pagoda dan hanya ingin menyelesaikan Ji ke secepat mungkin. Dia terlalu malas untuk membuang waktu pada Kiaosuan. Sekarang setelah masalah selesai, Kiaosuan tidak tahu apa yang baik untuknya dan mengancamnya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan Kiaosuan. Konsep Ji Tian Xing adalah jika orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggung dia, dia pasti akan menyinggung mereka. Setelah beberapa saat, matahari terbenam di balik gunung. Dunia gelap dan malam akan segera turun. Ji Tian Xing juga memanggil Qian Yue dan mengendarainya keluar dari Pagoda Tujuh Bintang, kembali ke Sekte Bantalan Langit. 12 jam berlalu dan itu sudah keesokan paginya. Qian Yue membawa Ji Tian Xing melintasi 2000 mil dan kembali ke Sekte Bantalan Langit. Setelah Ji Tian Xing kembali ke halaman Tian Xing, dia memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Sebelumnya, di Pagoda Tujuh Bintang, dia tidak hanya mendapatkan buah roh dalam jumlah besar, tetapi dia juga berkultivasi di susunan Tujuh Bintang selama lima hari. Hanya dalam lima hari, dia telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang dari kristal jiwa dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dia belum sepenuhnya menyempurnakan dan menyerapnya. Dia ingin terus berkultivasi selama dua hari lagi untuk sepenuhnya menyempurnakan kekuatan bintang dan semakin meningkatkan kekuatannya. Qian Yue dan naga hitam kecil juga tidur di kantong brokat 100 harta karun, diam-diam mencerna kekuatan inti monster dan kekuatan bintang yang telah mereka serap. Itu damai selama dua hari. Pada pagi hari ketiga, seorang wanita cantik berbaju putih datang ke halaman Tian Xing. Itu adalah Yun Yao. Pembantu Xiao Suang tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Ji Tian Xing, jadi dia membawanya ke halaman dan menunggu di ruang tamu. Pembantu Xiao Suang pergi ke ruang rahasia dan mengetuk pintu untuk melaporkan berita itu ke Ji Tian Xing. Ketika Ji Tian Xing mengetahui bahwa Yun Yao datang berkunjung, dia segera mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah memasuki ruang tamu, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk menyambut Yun Yao. Kaka senior sulung, apakah kamu mencariku? Yun Yao sedikit menganggup dan bertanya dengan suara lembut, apakah perjalananmu ke pagoda tujuh bintang berjalan lancar? Iya, itu berjalan cukup lancar. Terima kasih atas saranmu, kakak senior sulung. Ji Tian Xing menganggup dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia mengeluarkan token untuk memasuki pagoda tujuh bintang dan menyerahkannya kepada Yun Yao. Kakak tertua, ini tokennya. Itu dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Yun Yao tidak menerimanya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil tokennya. Aku mungkin tidak akan pergi ke pagoda tujuh bintang di masa depan. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu menganggup dan mengambil kembali token itu. Yun Yao berkata dengan serius, aku datang untuk mencarimu atas perintah guru. Guru memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kami. Tuan punya perintah. Apa itu? Ji Tian Xing bertanya. Yun Yao berjalan keluar dari ruang tamu terlebih dahulu dan berkata, ayo pergi ke Sky Rising Palace dulu. Tuan sedang menunggu kita. Ji Tian Xing dengan cepat mengikuti jejaknya dan bergegas ke puncak Cixiao bersama. Setengah jam kemudian, keduanya mendaki puncak Cixiao bersama dan memasuki istana pengangkatan langit. Sekilas Ji Tian Xing melihat bahwa hanya ada dua orang di aula. Salah satunya adalah Chu Tian Sheng, yang sedang duduk di singgah sana Master Sekte, dan yang lainnya adalah Yan Er. Ketika Chu Tian Sheng melihat bahwa ketiga murid telah tiba, dia berkata dengan ekspresi serius, kalian bertiga ada di sini. Guru memiliki sesuatu untuk diumumkan hari ini. Dalam lima hari, ini akan menjadi ulang tahun ke-200 guru Sekte Tian Jian. Beberapa hari yang lalu, Sekte Tian Jian mengirimkan undangan ke berbagai tamu. Guru juga menerima undangan, tetapi guru tidak berencana pergi ke Sekte Tian Jian. 335. Mendengar kata-kata Chu Tian Sheng, Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kiausuan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi dalam beberapa hari di bawah pagoda tujuh bintang. Pada saat itu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah hari ulang tahun guru Sekte Tian Jian. Untuk acara sebesar itu, beberapa Sekte yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Tian Jian pasti sudah mengetahuinya sejak lama dan pasti akan pergi ke perayaan ulang tahun. Sekte Bantalan Langit, Sekte Sinyu, dan Sekte Enam Persatuan tidak memiliki persahabatan dengan Sekte Tian Jian dan bahkan memiliki beberapa dendam dan konflik. Namun, demi muka, Sekte juga akan mengirim orang ke Sekte Tian Jian untuk memberi selamat kepada mereka. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Yan Er segera menangkupkan tangan dan membungku untuk menunjukkan bahwa mereka telah menurut. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru-baru ini, Sekte Tian Jian diam di permukaan, tetapi kenyataannya, mereka sering bergerak dalam kegelapan. Ambisi mereka telah terungkap. Kalian bertiga pergi ke Sekte Tian Jian. Kalian harus bertindak sesuai dengan keadaan. Jika Anda memiliki kesempatan, cobalah yang terbaik untuk mengetahui detail dari Sekte Tian Jian dan lihat rencana dan konspirasi apa yang mereka miliki. Tuhan sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Kamu harus mempersiapkannya dalam beberapa hari ke depan. Kamu akan berangkat dalam empat hari. Setelah itu, dia memberikan beberapa nasihat lagi dan memberikan beberapa instruksi lainnya. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Yun Yao membungku bersama untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengecewakannya, lalu mereka pergi. Setelah meninggalkan Istana Bantalan Langit, Ji Tian Xing berjalan berdampingan dengan Yan Er dan menanyakan kabarnya. Yan Er tidak menyembunyikan apapun dan dengan cepat menjawab, Kakak Tian Xing, sejak saya kembali ke Sekte, saya telah berkultivasi dalam pengasingan untuk menyembuhkan tubuh saya. Sekarang tubuh saya telah pulih dan kekuatan saya juga telah pulih, saya akan segera dapat menembus alam tanpa belenggu dan siksaan dari Wildfire. Selain itu, Little White menjadi semakin cerdas. Setelah menyempurnakan kekuatan Wildfire saya, itu telah banyak berubah. Tuhan berkata bahwa Little White telah berubah. Itu bukan lagi harimau putih bermata emas, tetapi harimau putih api. Saat Yan Er berbicara, senyum bahagia muncul di wajah kecilnya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, bagus. Istirahatlah dengan baik, kita akan bertemu lagi dalam empat hari. Setelah dia selesai berbicara, dia dan Yan Er melambaikan tangan dan kembali ke kediaman masing-masing. Setelah Ji Tian Xing kembali ke halaman Tian Xing, dia sekali lagi memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Dia tahu betul bahwa dia telah menyinggung Si Wen Yu dan Sekte Tian Jian ketika dia melemparkan Si Wen Yu ke lautan awan di pagoda tujuh bintang. Kali ini, ketika dia pergi ke Sekte Tian Jian untuk merayakan ulang tahun, dia pasti akan bertemu dengan Si Wen Yu, Kiao Xuan, dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin dibalas. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Dia harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi dan semakin meningkatkan kekuatannya. Sekte Tian Jian, Puncak Shen Jian. Di Istana Pedang Ilahi yang mempesona, ada dua ahli yang menunggu dalam diam. Master Sekte dari Sekte Tian Jian sedang duduk di singgah sana Master Sekte. Matanya tertuju pada aula kosong, dan dia mengerutkan kening dalam kontemplasi. Taoist Tian Ji, yang mengenakan jubah putih dan memiliki sikap makhluk transcendent, berdiri di samping singgah sana dengan kocokan ekor kuda di tangannya. Dia menutup matanya dan beristirahat. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih melangkah melewati pintu dan memasuki aula. Orang ini adalah Si Wenyu. Meski jubahnya baru dan tubuhnya bersih dan segar, wajahnya masih sepucat selembar kertas. Matanya dipenuhi kelelahan, dan tatapannya agak redup. Jelas, lukanya belum sembuh, dan tubuhnya masih sangat lemah. Si Wenyu berjalan ke tengah aula, membungkuk kepada Guru Sekte Tian Jian, dan berkata dengan hormat, murid menyapa guru. Master Sekte Tian Jian memandangnya dan melihat bahwa kulitnya tidak bagus. Dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan suara rendah, Wenyu, tiga hari yang lalu, kamu kembali dari Pagoda Tujuh Bintang dengan luka serius. Guru memintamu untuk kembali dan memulihkan diri terlebih dahulu. Aku tidak bertanya tentangmu rinciannya. Hari ini, guru memanggilmu ke sini untuk mendengarkan laporanmu. Apa yang terjadi padamu di Pagoda Tujuh Bintang? Mengapa Anda tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada Anda? Wajah Si Wenyu penuh rasa malu. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Guru, murid ini tidak kompeten dan tidak menyelesaikan tugasnya. Tolong hukum saya. Hari itu, murid dari berbagai sekte berkumpul untuk menantang Pagoda Tujuh Bintang. Sekte Pilar Langit tidak mengirim Yun Yao untuk menantang Pagoda, melainkan mengirim Jitian Sing sebagai gantinya. Jitian Sing, bajingan itu, dia tidak hanya membobol Pagoda Tujuh Bintang, tetapi dia juga membawa peti mati giyok dan meletakkannya di susunan Tujuh Bintang. Murid ini terluka dalam proses menantang Pagoda. Setelah naik ke lantai tujuh, saya ingin merebut Soul Crystal di Seven Stars Array, tetapi saya dihentikan oleh Jitian Sing. Sialan Jitian Sing, dia melukaiku dengan serius, melemparkanku ke Lautan Awan, dan melemparkanku keluar dari Pagoda Tujuh Bintang. Ngomong-ngomong, pemandangan saat itu muncul lagi di benak si Wenyu. Kemarahan yang mengerikan dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi ganas. Taoistian Ji, yang acuh tak acuh, mau tidak mau memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata si Wenyu. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Master Sekte Tianjian Sekte segera mengerutkan kening. Keraguan dan keheranan melintas di matanya. Apa, Anda telah menembus ke level 9 dari tahap pemahaman mistik? Dengan kekuatanmu, hampir tidak ada orang di bawah Origin Core Stage yang cocok untukmu. Bagaimana Jitian Sing bisa melukaimu dengan serius? Tidak hanya si Wenyu memiliki kekuatan tingkat 9 dari tahap pemahaman mistik, tetapi dia juga seorang jenius bela diri dengan garis keturunan mistik rang. Kultivasi pedang daunnya sangat tinggi. Kecuali jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga Origin Core Stage, hampir tidak ada seniman bela diri mistik Comprehending Stage yang cocok untuknya. Sebelum menantang pagoda tujuh bintang, Si Wenyu selalu berpikir demikian sampai dia bertemu Jitian Sing. Wajah Si Wenyu penuh amarah dan kengganan. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Tuan, bakat bawaan Jitian Sing bajingan itu luar biasa. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Murid ini percaya bahwa bakat bawaannya sama sekali tidak kalah dengan Yun Yao. Ekspresi Master Sekte Sekte Tian Jian menjadi serius. Matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia bergumam dengan suara rendah, sialan. Ulsah spiritual Sembilan Naga telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan untuk Sekte Pilar Langit. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Sekte Pilar Langit sangat beruntung memiliki seorang jenius seperti Yun Yao. Sekarang, Jitian Sing telah muncul. Sialan Sekte Pilar Langit mengandalkan akumulasi Sekte kuno berusia seribu tahun dan memiliki dua murid jenius, mereka menjadi semakin sombong dan lalim. Saat dia berbicara, Master Sekte Tian Jian Sekte mengangkat tangannya dengan marah dan menamparkan sandaran tangan singgah sananya. Pada saat ini, Taoist Tian Ji berkata dengan ekspresi serius, Guru Sekte, Sekte Pilar Langit memanjakan murid-murid mereka untuk menginjak-injak aturan dan mempermalukan murid Sekte kita. Mereka benar-benar sombong dan lancang sampai ekstrim. Rencana kita harus dilaksanakan. Sekte kita harus mengganti Sekte Pilar Langit secepat mungkin dan menguasai wilayah Tian Chen. Jika tidak, alam bintang kuno akan berada dalam kekacauan. Ji Tian Xing dan Yun Yao adalah tangan kanan Cu Tian Tian. Jika kita bisa menyingkirkan mereka, kita bisa memotong sayap Cu Tian Tian dan menyebabkan Sekte Pilar Langit menderita kerugian besar. Ada peluang bagus sekarang. Ulang tahun Master Sekte beberapa hari lagi. Cu Tian Tian pasti tidak akan datang karena statusnya. Dia pasti akan mengirim dua murid pribadinya. 336. Setelah mendengar saran Taoist Tian Ji, Master Sekte Tian Jian Sekte mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata dengan ekspresi serius, kita tidak bisa melakukan itu. Selama bertahun-tahun, tidak peduli konflik atau konflik apa yang ada di antara delapan Sekte, mereka harus harmonis di permukaan. Kita tidak bisa benar-benar berselisih. Jika Ji Tian Xing dan Yun Yao datang ke Sekte kami untuk merayakan ulang tahunku dan kami mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, itu sama sekali tidak etis. Pada saat itu, kita tidak hanya harus menanggung murka Sekte Pilar Langit dan melawan mereka secara langsung, tetapi kita juga akan dikritik dan dikepung oleh Sekte lain. Pada titik ini, Master Sekte Tian Jian Sekte berhenti dan berkata dengan suara getir, yang paling penting, dengan kekuatan dan fondasi Sekte kita, kita tidak bisa melawan Sekte Pilar Langit secara langsung. Taoist Tian Ji mengerutkan kening dan mencibir di dalam hatinya. Dia berpikir dengan jijik, manusia rendahan itu munafik. Master Sekte Tian Jian ingin menghancurkan Sekte Pilar Langit dan menggantikannya sebagai Sekte Nomor Satu di wilayah Tian Chen. Jelas ada peluang besar di depannya untuk menghancurkan dua murid jenius dari Sekte Pilar Langit, tapi dia masih harus peduli dengan moralitas. Jika itu kami iblis, kami akan membunuh semua murid dan tetua dari Sekte Pilar Langit sejak lama. Namun, meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tetap harus tetap tenang dan acuh-ta'acuh di permukaan. Dia tersenyum percaya diri dan berkata kepada Master Sekte Tian Jian dengan suara rendah, Master Sekte, tentu saja saya memahami kekhawatiran Anda. Bagaimana kita bisa membunuh Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan berani? Jika kita memprovokasi Sekte Pilar Langit dan bertarung dengan Sekte kita secara langsung, itu pasti akan mempengaruhi rencana kita. Membunuh mereka berdua hanya akan melumpuhkan tangan kanan Cu Tian Sheng. Aku sudah memikirkan ide yang akan dengan mulus melenyapkan mereka berdua dan tidak akan menyebabkan pertempuran yang menentukan antara kedua Sekte. Taoist Tian Ji kemudian menggunakan akal spiritualnya untuk mengirimkan rencananya ke Master Sekte Tian Jian Sekte. Master Sekte Tian Jian Sekte mengerutkan kening dan mendengarkan ekspresinya berangsur-angsur meredah. Setelah mendengarkan rencana Taoist Tian Ji, dia segera mengungkapkan senyum puas dan menganggup berulang kali, bagus. Sangat bagus. Rencana Taoist Tian Ji memang cerdik. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Kepala Sekte Tian Jian berulang kali bertepuk tangan. Dia bertukar pandang dengan pendeta Tao Tian Ji, dan keduanya mengungkapkan cibiran puas. Selama empat hari berturut-turut, Ji Tian Xing berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia. Dia mengkonsumsi lebih dari 20 buah roh yang dia peroleh dari pagoda tujuh bintang dan memurnikan semua kekuatan bintang yang tersisa di tubuhnya. Dengan bantuan buah spiritual dan kekuatan bintang-bintang, dia berkultivasi keras selama dua hari dan memurnikan dua titik akupuntur lagi. Setelah penyempurnaan delapan lubang dari urat pedang ketujuh selesai, dia secara alami mencapai tahap tongsuan LV8. Sekarang setelah empat hari berlalu, kekuatan Ji Tian Xing telah meningkat pesat, dan auranya menjadi semakin misterius dan kuat. Saat fajar di hari kelima, dia mengakhiri kultivasinya dan keluar dari ruang rahasia. Hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin sekte Tian Jian. Dia akan bergegas ke sekte Tian Jian bersama Yun Yao dan Yaner. Dia mandi dan berganti menjadi jubah putih baru. Kemudian, dia mengendarai Qian Yue dan meninggalkan halaman Tian Xing. Sebelumnya, dia telah membuat janji dengan Yun Yao dan Yaner untuk bertemu di alun-alun di kaki Towering Sky Peak saat fajar. Ketika dia tiba di alun-alun di kaki gunung di Qian Yue, dia melihat bahwa Yun Yao dan Yaner telah tiba dan sedang menunggunya. Yun Yao berdiri di belakang bangau roh putih, dan Yaner menunggangi harimau putih api liar. Ji Tian Xing menyapa mereka berdua dan menunggangi Qian Yue ke langit. Dia mengikuti di belakang derek roh Yun Yao dan terbang menuju sekte Tian Jian. Sayangnya, Wildfire White Tiger milik Yaner tidak bisa terbang. Itu hanya bisa berjalan di tanah. Namun, Wildfire White Tiger adalah spirit beast yang memadatkan inti iblis. kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat kedua atau ketiga. Bahkan jika berlari dengan liar di tanah, melintasi gunung dan menyeberangi sungai, kecepatannya masih sangat cepat. Itu tidak akan tertinggal banyak. Jarak dari sekte pilar langit ke sekte Tian Jian lebih dari 800 mil. Kelompok 3 Ji Tian Xing hanya menggunakan 5 jam untuk tiba di kaki sekte Tian Jian. Saat ini jam 9 pagi, dan masih ada 1 jam sebelum tengah hari. Akan ada 2 jam wan ulang tahun hari ini. Yang satu di siang hari, dan yang lainnya di malam hari. Kelompok 3 Ji Tian Xing dan Yun Yao bergegas sesuai dengan waktu. Waktu mereka tiba tepat, itu tidak terlalu dini atau terlambat. Di kaki gerbang gunung sekte Tian Jian berdiri 2 baris murid berjubah putih yang gagah berani dan bersemangat. Mereka semua membawa pedang berharga di punggung mereka. Seluruh tubuh mereka memancarkan vitalitas percaya diri dan gagah berani. 2 penatua dan beberapa diakon berdiri di kaki gerbang gunung untuk menyambut para tamu. Mereka sangat antusias menyambut para tamu. Kelompok 3 orang Ji Tian Xing dengan tenang menyingkirkan makhluk roh mereka dan berjalan melintasi alun-alun di depan gerbang gunung. Mereka mengikuti kerumunan di depan mereka saat mereka berjalan menuju gerbang gunung. Secara kebetulan, sekelompok orang yang berjalan di depan mereka berasal dari Sekte Seribu Musim Gugur. Pemimpin kelompok itu adalah Master Sekte Seribu Musim Gugur. Di sampingnya ada 2 tetua dan kepala murid, Kiao Suan. 8 hari yang lalu, Kiao Suan terluka para oleh Ji Tian Xing di kaki pagoda 7 bintang. Setelah 8 hari pemulihan, luka-lukanya sebagian besar telah pulih. Tidak ada yang luar biasa di luar. Hanya saja kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Master Sekte Seribu Musim Gugur memimpin kedua sesepuh dan Kiao Suan ke kaki gerbang gunung. Kedua sesepuh dari Sekte Tian Jian langsung menyapa mereka dengan hangat. Setelah bertukar basa-basi, Master Sekte Seribu Musim Gugur melangkah melewati gerbang gunung dengan senyum di wajahnya. Dia memimpin Kiao Suan dan kedua sesepuh mendaki puncak pedang ilahi. Saat ini, Kiao Suan menemukan keberadaan Ji Tian Xing. Ekspresi Kiao Suan segera berubah. Matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia menatap Ji Tian Xing dengan kebencian. Kiao Suan membisikkan sesuatu ketelinga Guru Sekte Seribu Musim Gugur. Seribu Guru Sekte Musim Gugur menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dengan tatapan acuh-ta'acuh. Namun, Master Sekte Seribu Musim Gugur tidak berhenti. Ekspresinya tidak berubah saat dia memimpin kedua sesepuh dan Kiao Suan menaik ke puncak pedang ilahi. Ji Tian Xing melihat adegan ini, tetapi dia tidak mengingatnya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Kiao Suan dan Master Sekte Seribu Musim Gugur tidak berguna. Pada saat ini, Yun Yao menunjukkan undangannya kepada dua sesepuh di kaki gerbang gunung. Ekspresinya tenang saat dia berkata, Kepala Murid dari Sekte Pilar Langit, Yun Yao, telah membawa dua murid Sekte Guru untuk mewakili Sekte Pilar Langit dalam memberikan ucapan Selamat Ulang Tahun. Senyum di wajah kedua tetua Sekte Tian Jian segera menghilang. Mereka mengerutkan kening saat melihat Yun Yao dan bertanya, Ini adalah undangan dari Sekte kami kepada Master Sekte Anda yang terhormat. Mengapa Master Sekte Anda yang terhormat tidak ada di sini? Kenapa dia hanya mengirim kalian bertiga? Yun Yao sudah menduga bahwa tetua Sekte Tian Jian akan memiliki reaksi seperti itu. Dia menjawab tanpa ekspresi, Guru Sekte kita memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, jadi dia tidak bisa datang sendiri. Dia mengirim kita sebagai wakilnya. Kedua tetua dari Sekte Pedang Surgawi tidak senang dan agak marah. Namun, keduanya tidak menunjukkannya di wajah mereka. Mereka sedikit menganggup dan berkata, Jika itu masalahnya, silakan masuk dan duduk di aula utama Puncak Pedang Ilahi. Yun Yao menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia memimpin Ji Tian Xing dan Yan Er melewati Gerbang Gunung dan berjalan ke Puncak Pedang Ilahi. Segera setelah itu, Master Sekte Beladiri Sejati memimpin murid kepala ke kaki Gerbang Gunung. Kedua tetua Sekte Tian Jian buru-buru menyapa mereka dengan senyuman dan berbahasa basi dengan Master Sekte Beladiri Sejati. Master Sekte Beladiri Sejati mengucapkan beberapa kata sopan. Kemudian, dia melihat ke belakang Ji Tian Xing dan Yun Yao dan menjibir dengan nada main-main, haha, Sekte Pilar Langit semakin sombong. Hari ini adalah ulang tahun ke-200 Master Sekte Anda yang terhormat. Ini adalah acara yang sangat penting, tetapi Cu Tian Sheng menolak untuk datang. Dia sama sekali tidak menempatkan Sekte Anda yang terhormat di matanya. Ekspresi kedua tetua Sekte Tian Jian sedikit berubah. Sedikit kemarahan melintas di mata mereka. Mereka juga berpikir demikian di dalam hati mereka. Namun, terlalu banyak orang di kaki gerbang gunung. Tidak nyaman bagi mereka untuk mengatakan apapun. Mereka hanya berpura-pura tidak mendengar apapun. Master Sekte Beladiri Sejati tersenyum. Dia memimpin murid kepala melewati gerbang gunung dan pergi dengan senyum di wajahnya. 337. Setelah melewati gerbang gunung, ada jalan batu lebar yang menuju ke olah resepsi di puncak-puncak Kedang Ilahi. Jalan itu dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna di kedua sisi jalan, memperlihatkan suasana yang meriah. Banyak murid dari Sekte Tianjian berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka sibuk dengan segala macam hal sepele untuk ulang tahun pemimpin Sekte. Para tamu dari berbagai Sekte dan tempat berjalan berkelompok dua atau tiga. Mereka berjalan santai menuju puncak gunung. Banyak orang melihat pemandangan Sekte Tianjian saat mereka berjalan. Mereka berbicara dengan senyum di wajah mereka. Para pemimpin Sekte dan murid dari berbagai Sekte akan saling menyapa setelah mereka bertemu. Mereka akan berhenti dan mengobrol sebentar. Ji Tianxing dan Yun Yao sedikit kesepian. Tidak ada diaken dari Sekte Tianjian yang datang untuk menyambut mereka, juga tidak ada orang dari Sekte dan kekuatan lain yang datang untuk menyanjung mereka. Mereka bertiga sedang tidak ingin menghargai pemandangan Sekte Tianjian. Mereka berjalan melewati kerumunan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, naik ke puncak gunung, dan memasuki ruang resepsi. Dua tetua dari Sekte Tianjian berdiri di pintu masuk aula untuk menyambut para tamu. Dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencatat daftar hadiah. Yun Yao mengeluarkan beberapa kotak hadiah dari Space Ring miliknya dan menyerahkannya kepada para tetua yang bertanggung jawab untuk menerima hadiah tersebut. Kemudian, dia memimpin Ji Tianxing dan Yaner ke aula. Puluhan tamu sudah tiba di aula. Mereka berkumpul dalam kelompok tiga atau lima orang. Mereka saling berbisik atau saling menyapa. Ji Tianxing melirik orang-orang di aula dan melihat kebanyakan dari mereka bukan dari delapan Sekte. Mereka harus menjadi pemimpin dari berbagai kekuatan dan kekuatan kecil di kota Yanling. Bagi orang-orang dari pasukan kelas dua dan tiga ini, hari ulang tahun pemimpin Sekte Tianjian Sekte tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengjilat Sekte Tianjian. Yun Yao dan Ji Tianxing duduk di sudut yang sunyi. Mereka tidak mencolok atau eye catching. Selain Yaner yang sesekali mengajukan beberapa pertanyaan karena penasaran, mereka bertiga diam dan diam-diam mengamati situasi di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, orang-orang dari Sekte sinyutiba. Hanya dua orang dari Sekte Hartmun yang datang. Secara kebetulan, Ji Tianxing mengenal mereka berdua. Salah satunya adalah wanita cantik yang anggun, berwibawa, dan anggun. Dia adalah tetua agung dari Sekte Bulan Hati, Junyi. Dia juga selir suan-suan. Saat itu, selama upacara magang Ji Tianxing, Junyi secara pribadi mengunjunginya dan memberinya hadiah. Si cantik dalam gaun putih yang mengikuti di samping Junyi justru adalah kepala murid Hartmun Sek, Feng Min. Setelah Junyi dan Feng Min memasuki lobby, mata mereka mengamati lobby dan mendarat di Yun Yao dan Ji Tianxing. Keduanya dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa Ji Tianxing dan dua lainnya. Setelah saling menyapa dan bertukar basa-basi, Junyi dan Feng Min duduk di samping Ji Tianxing. Kali ini, ketika Sekte Bulan Hati datang untuk merayakan ulang tahun, Nenek Suiyue tidak datang secara pribadi. Sebaliknya, dia mengirim penatua pertama Junyi sebagai perwakilan. Meskipun Junyi telah menjelaskan bahwa Nenek Suiyue sudah tua dan tidak nyaman baginya untuk melakukan perjalanan jauh. Namun, Ji Tianxing bisa menebak alasan sebenarnya. Sekte Heartmoon selalu berada di halaman yang sama dengan Sekte Pilar Langit. Jika Chu Tianxing tidak datang untuk merayakan ulang tahun, sebagai tetua, Nenek Suiyue tidak akan datang secara pribadi. Ulang tahun ke-200 Master Sekte Pedang Langit sudah sangat tua, kedengarannya sangat menakutkan. Faktanya, seorang ahli Heaven Prime memiliki umur 4 hingga 500 tahun. Master Sekte Tianjian yang berusia 200 tahun hanyalah seorang anak laki-laki di depan Nenek Suiyue. Lagi pula, Nenek Suiyue telah hidup selama hampir 400 tahun dan benar-benar seorang penatua. Tidak lama kemudian, Master Sekte dari Sekte 6 He dan murid kepala, Wu Yu, juga memasuki lobi. Master Sekte dari Sekte 6 He segera dikepung oleh para pemimpin dari beberapa pasukan kelas 2. Dia tersanjung oleh semua orang dan tidak punya pilihan selain berbahasa basi dengan semua orang. Ketika Wu Yu melihat Ji Tianxing dan yang lainnya, matanya berbinar dan dia dengan cepat berjalan mendekat. Kakak Senior Yun Yao, Kakak Ji, bagaimana kabarmu? Wu Yu tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai salam. Usai menyapa keduanya, dia pun menyapa Junyi dan Fengmin. Setelah semua orang bertukar sapa, Wu Yu duduk di sebelah Ji Tianxing. Dia memandang Ji Tianxing dengan mata cerah dan bertanya dengan penuh semangat dan penuh harap, Saudara muda Ji, ku dengar setelah kita pergi hari itu, kamu bertengkar dengan Kiaosuan dan Wang Tong lagi. Mendengar pertanyaan ini, Fengmin pun menjadi tertarik. Matanya bersinar dengan cahaya aneh dan dia bertanya pada Ji Tianxing sambil tersenyum, Kakak Ji, ku dengar kamu memberi pelajaran pada Kiaosuan. Apakah itu benar? Ji Tianxing hanya bisa mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada santai, bagaimana kamu tahu tentang ini? Saat itu, hanya aku dan mereka bertiga. Oh. Wu Yu tersenyum penuh arti dan berkata, kalau begitu, Saudara muda Ji, kamu mengakuinya. Mata Fengmin bersinar dengan cahaya aneh dan dia berkata dengan senyum tipis, Kakak Ji, apa yang terjadi hari itu? Cepat dan beri tahu kami. Yaner sangat tertarik dengan hal semacam ini, terutama berita tentang Ji Tianxing dan para jenius sekte lainnya. Dia memandang Ji Tianxing dengan rasa ingin tahu dan mendesak dengan suara rendah, Kakak Senior Tianxing, cepat beri tahu kami. Aku juga ingin mendengarnya. Meskipun Yun Yao tidak berbicara dan wajahnya masih setenang air, matanya menatap Ji Tianxing. Jelas, dia juga tertarik dengan masalah ini. Bahkan Junyi, yang sedang duduk di antara kerumunan, menunjukkan ekspresi antisipasi saat dia menatap Ji Tianxing. Junyi adalah tetua agung dari sekte Hertmun dan sering keluar masuk dari sekte Pilar Langit. Dia lebih akrab dengan Yun Yao dan memiliki kesan yang baik tentang Ji Tianxing. Ji Tianxing melihat bahwa orang-orang di sekitarnya bukanlah orang luar dan sedikit mengangguk. Sebenarnya bukan masalah besar. Saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Hari itu, aku melempar Si Wenyu keluar dari pagoda tujuh bintang dan dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kiaosuan dan dua murid dari sekte Beladiri Sejati dan sekte Api Angin ingin berjuang untuk Si Wenyu, jadi mereka mengancamnya. Dia merendahkan suaranya dan memberitahu mereka apa yang terjadi hari itu. Ketika Junyi, Feng Min, dan Wu Yu mendengar ini, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut dan menatapnya dengan tak percaya. Yaner bertepuk tangan dan bersorak gembira, kakak senior kedua sangat luar biasa. Bahkan mata jernih Yun Yao bersinar dengan senyum tipis saat dia menatap Ji Tianxing. Dia tahu kekuatan dan ranah Ji Tianxing, dan dia juga tahu bahwa Ji Tianxing telah memperoleh banyak hal di pagoda tujuh bintang dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sama seperti Ji Tianxing, Feng Min, dan yang lainnya sedang mengobrol dengan suara rendah dan bersenang-senang. Di sisi lain aula, ada beberapa pasang mata dingin yang diam-diam menatap Ji Tianxing dan yang lainnya. Ini adalah empat murid muda yang duduk bersama dan berdiskusi dengan suara rendah. Wajah mereka sedikit suram. Pemimpin keempatnya adalah Si Wenyu, diikuti oleh Kiao Suan dari Sekte Seribu Musim Gugur, Wang Tong dari Sekte Beladiri Sejati, dan Song Song dari Sekte Api Angin. Kiao Suan merendahkan suaranya dan memberitahu Si Wenyu apa yang terjadi hari itu di bawah pagoda tujuh bintang. Ketika dia berbicara tentang kemarahannya, dia menatap Ji Tianxing dengan dingin di seberang ola, dan kebenciannya hampir tak terkendali. Kami bertiga ingin memperingatkan Ji Tianxing agar tidak terlalu sombong, tapi kami tidak menyangka dia akan melukaiku dengan serius. Kaka Wenyu, bajingan Ji Tianxing itu terlalu sombong. Dia datang ke Sekte Tianjian Anda dan masih tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia masih dengan bangga pamer ke Feng Min dan yang lainnya. Dia layak mati. Si Wenyu mengerutkan kening dan mencibir. Jangan khawatir. Karena dia berani datang ke Sekte Tianjian kita, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. 338 Tidak lama kemudian, siang hari, dan jamuan ulang tahun dimulai. Sekte Tianjian telah mempersiapkan perjamuan ulang tahun hari ini sejak sebulan yang lalu. Pesta ulang tahunnya sangat mewah. Semua jenis hidangan eksotis disajikan bersama dengan anggur berkualitas dan buah roh langka. Ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hati dari Sekte Tianjian, tetapi juga menunjukkan dasar dan kekuatan Sekte tersebut. Banyak pemimpin dari pasukan tingkat kedua dan ketiga, serta orang-orang dari beberapa Sekte yang dekat dengan Sekte Tianjian, sedang minum dan berbicara satu sama lain. Meskipun seniman bela diri terlemah yang hadir berada di alam metafisik, mereka sudah bisa menahan diri untuk tidak makan. Tetapi ketika dihadapkan dengan semua jenis buah roh dan anggur berkualitas, mereka akan mencicipinya. Ji Tianxing dan Yun Yao dengan santai makan beberapa hidangan, minum beberapa suap anggur roh, dan kemudian meninggalkan perjamuan. Perjamuan ulang tahun di siang hari sedikit lebih sederhana. Perjamuan ulang tahun di malam hari adalah acara utama, dan tuan rumah dari Sekte Tianjian akan keluar untuk tampil. Setelah Ji Tianxing dan dua lainnya meninggalkan aula resepsi, mereka berjalan tanpa tujuan di puncak gunung. Kali ini, mereka datang ke Sekte Tianjian tidak hanya untuk mengirim hadiah ke perjamuan, tetapi juga untuk menyelesaikan instruksi dari pemimpin Sekte Cu Tianxeng. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengetahui detail dari Sekte Tianjian. Setelah berjalan menuruni puncak gunung, ketiganya berpisah. Yun Yao berjalan ke timur sendirian, dan Ji Tianxing serta Yaner berjalan ke belakang gunung. Di permukaan, tampaknya mereka bertiga sedang berjalan-jalan dan menikmati pemandangan puncak pedang ilahi. Namun nyatanya, mereka bertiga mengamati sekeliling dengan mata tajam dan menggunakan indra spiritual mereka untuk menguping beberapa percakapan para murid. Medan di belakang puncak pedang ilahi sangat curam dan berbahaya, dan bahkan ada beberapa tebing terjal dengan bebatuan aneh. Ada beberapa ruang terbuka kecil di tengah gunung, tempat beberapa istana dan rumah dibangun. Anehnya, setengah dari istana dan rumah berada di ruang terbuka, dan setengah lainnya tergantung di udara. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa istana dan rumah besar yang mengapung itu ditopang oleh balok dan pilar besar. Selain itu, ada formasi yang didirikan di sekitar mereka. Dengan cara ini, istana dan rumah tampak mendebarkan dan aneh, serta memiliki daya tarik tersendiri. Tinggal di rumah-rumah itu, orang bisa menikmati pemandangan sekitar dan merasakan hidup di atas tebing. Yan'er tinggal di istana perlombaan api ketika dia masih muda. Budaya ras api sedikit berbeda dengan ras manusia. Tidak lama setelah dia memasuki sekte bantalan langit, dia dikirim ke gua tanpa batas oleh cutian sheng untuk tidur. Oleh karena itu, Yan'er agak asing dengan banyak hal tentang umat manusia. Ketika dia melihat rumah-rumah dan istana-istana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Dia bergerak lebih dekat untuk mengambil beberapa pandangan lagi. Jitian sheng secara alami tidak akan menghentikannya, jadi dia menemaninya untuk menonton. Namun, setiap istana dan halaman dijaga oleh penjaga, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Keduanya hanya bisa menonton dari luar dan tidak bisa masuk ke halaman atau istana. Yan'er melihat sekeliling dan mengamati sebentar, lalu minatnya berangsur-angsur memudar. Dia menarik Jitian sheng untuk pergi ke tempat lain. Pada saat ini, di sebuah ruangan di lantai tiga sebuah istana yang ditangguhkan, sepasang mata dingin melihat ke belakang Jitian sheng dan Yan'er melalui kisi-kisi jendela. Sepasang mata ini sedikit lebih besar dari orang biasa, dan ada warna merah tua samar di bagian bawah matanya. Itu dipenuhi dengan cahaya dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pemiliknya adalah seorang wanita jangkung dan anggun mengenakan jubah hitam, jubah, dan kerudung hitam. Dia berdiri di depan jendela dan menatap punggung Jitian sheng. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Desir. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke pintu secepat angin. Namun, saat dia membuka pintu dan hendak keluar dari ruangan, sosok berjubah putih memblokir pintu dan menghentikannya. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Itu adalah pendeta Tao Tianji. Dia memandang wanita berjubah hitam itu dengan serius dan bertanya dalam bahasa Ras Iblis, wanita berjubah hitam itu adalah putri darah bulan. Ketika dia melihat pendeta Tao Tianji, dia untuk sementara menekan niat membunuhnya dan berkata dengan suara rendah, Jitian sheng benar-benar datang ke gunung belakang. Ini adalah kesempatan bagus. Aku ingin menangkapnya. Putri, jangan gegabuh. Pendeta Tao Tianji buru-buru menutup pintu dan berkata dengan nada serius, Sekarang, delapan sekte dan ahli dari seluruh dunia telah berkumpul di puncak pedang ilahi. Jika Anda mencoba menangkap Jitian sheng, Anda pasti akan mengekspos aura Anda dan menarik para ahli dari seluruh dunia. Putri darah bulan juga memahami hal ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus melihatnya melarikan diri lagi dan lagi? Hai Priyes, saya sudah tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Saya bahkan tidak bisa meninggalkan istana ini. Berapa lama saya harus menunggu? Pendeta Tao Tianji buru-buru membujuknya, Putri, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar. Demi balas dendam kita, harap bersabar. Selain itu, saya telah berdiskusi dengan pemimpin sekte dari sekte Tianjian. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Pada saat itu, kami pasti dapat mengambil nyawa Jitian sing. Mendengar ini, cahaya terang melintas di mata Blut Moon Infanta, dan dia menjadi tenang. Ketika pendeta Tao Tianji melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berkata, Putri, Anda dapat tinggal di sini dan menunggu berita. Saya masih harus melakukan sesuatu. Setelah mengatakan ini, dia pergi. Princes Blut Moon berdiri di depan jendela. Dia melihat melalui jendela dan melihat punggung Jitian Sing menghilang di kejauhan. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai haus darah. Jitian Sing dan Yun Yao berjalan-jalan di sekitar sekte Tianjian sepanjang sore. Mereka bertiga berjalan melewati beberapa puncak gunung dan mengamati banyak orang, rumah, dan istana. Selain akrab dengan struktur sekte Tianjian, mereka tidak berhasil mendapatkan informasi yang berguna. Lagi pula, sekte Tianjian pasti telah mengambil tindakan pencegahan dan tidak akan membiarkan orang luar dengan mudah mengetahui kelemahan mereka. Selama waktu ini, Jitian Sing juga bertemu dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Tianjian. Sebagian besar murid memiliki jejak permusuhan di mata mereka ketika mereka melihatnya mengenakan jubah putih dari sekte pilar langit. Dia bisa melihat bahwa sekte Tianjian memiliki permusuhan yang mendalam terhadap sekte pilar langit. Ini bukan hanya pemikiran dari Master dan Tetua sekte Tianjian. Bahkan murid biasa memiliki pemikiran yang sama. Dia tahu bahwa ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Sekte Tianjian dan sekte pilar langit mungkin akan berperang dalam waktu dekat. Tanpa sadar, malam tiba. Lebih banyak tamu datang dan memasuki aula tamu di puncak-puncak pedang ilahi. Jitian Sing dan Yun Yao kembali ke aula resepsi dan menunggu perjamuan dimulai. Aula resepsi terang-benderang dan dipenuhi lampu warna-warni. Pelayan muda dan cantik yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruang resepsi, membawa makanan lesat dan anggur berkualitas. Di peron tinggi, ada wanita bersandal tipis. Mereka menari mengikuti irama musik dawai dan alat musik tiup kayu, menampilkan sosok mereka yang anggun dan bergerak. Ketika perjamuan dimulai, tuan dari sekte Tianjian akhirnya muncul. Dia berjalan ke ruang resepsi dan menyapa para tamu. Guru spiritual Tianji, tetua tamu Huangfu, Si Wenyu, dan beberapa tetua lain dari sekte Tianjian juga memasuki aula resepsi dan bersulang untuk para tamu. Aula resepsi segera menjadi hidup dan riuh. Sorakan dan tawa bisa terdengar di mana-mana. Namun, Ji Tianxing dapat merasakan bahwa master dari sekte Tianjian, Si Wenyu, dan yang lainnya telah melemparkan beberapa tatapan tajam dan dingin padanya saat dia minum dengan kepala menunduk. 339. Ji Tianxing, Yun Yao, dan Yaner duduk di meja yang sama. Mereka bertiga dengan santai memakan beberapa buah roh dan sesekali minum beberapa suap anggur roh. Mereka membisikkan beberapa kata dari waktu ke waktu, tidak seperti para tamu di meja lain yang ribut. Mereka semua berencana untuk makan sesuatu dengan santai dan menemukan kesempatan yang cocok untuk pergi setelah bocah yang berulang tahun, master sekte Tianjian, menyelesaikan pidatonya. Tidak perlu makan jamuan yang canggung seperti ini, di mana setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Mereka akan merasa canggung jika mereka tinggal di aula untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, master sekte Tianjian berjalan ke panggung tinggi dan bertepuk tangan untuk memberi isyarat kepada para penyanyi dan penari untuk pergi. Wajahnya kemerahan dan dia berbicara dengan suara keras. Dia pertama-tama dengan rendah hati mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian dia berterima kasih kepada semua tamu. Ketika master sekte Tianjian berkata, semuanya, silakan minum sepuasnya, Jitian Xing dan yang lainnya mengirapi datonya akan segera berakhir. Namun, tidak ada yang mengharapkan master sekte Tianjian untuk melanjutkan, jarang bagi semua orang untuk berkumpul. Hari ini, jika bukan untuk ulang tahunku, kalian tidak akan berkumpul di sini. Kita semua adalah seniman bela diri, dan kita semua adalah seniman bela diri yang luar biasa di wilayah Tianjian. Secara alami, pesta ulang tahun saya tidak akan seperti orang biasa, di mana hanya akan ada anggur, daging, dan nyanyian dan tarian. Akan ada juga beberapa pertunjukan yang luar biasa untuk menghidupkan suasana. Mendengar ini, lusinan tamu di aula semuanya berhenti makan dan minum dan menoleh untuk melihat master sekte Tianjian. Semua orang sedikit bingung, apa sebenarnya pertunjukan luar biasa yang dibicarakan oleh guru sekte Tianjian. Melihat bahwa perhatian semua orang tertarik, master sekte Tianjian tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya punya saran. Malam ini, kepala murid dari delapan sekte akan berkumpul bersama. Ini adalah acara besar yang hanya terjadi sekali setiap tiga tahun. Memanfaatkan acara akbar ini, biarkan para jenius elit dari masing-masing sekte bertukar petunjuk dan belajar dari satu sama lain. Ini tidak hanya akan meningkatkan persahabatan antar sekte, tetapi juga memungkinkan semua orang untuk menikmatinya. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, banyak tamu dari pasukan kelas dua dan tiga bertepuk tangan dengan gembira. Ada celah besar antara mereka dan delapan sekte. Mereka hanya bisa memandang keagungan dan kemuliaan delapan sekte. Tentu saja, mereka sangat ingin melihat para murid dari delapan sekte bersaing satu sama lain. Lagipula, murid utama dari delapan sekte semuanya adalah master di daftar bintang. Mereka adalah jenius seni bela diri yang paling menonjol di wilayah Tianjian. Hanya di kompetisi pemeringkatan bintang setiap tiga tahun para murid elit dari berbagai sekte bersaing di panggung yang sama. Namun, orang-orang dari pasukan kelas dua dan tiga sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menonton kompetisi pangkat bintang. Itulah mengapa mereka bertepuk tangan dan bersorak, mencoba yang terbaik untuk mendorong para murid dari berbagai sekte untuk bertarung. Adapun pemimpin sekte dan murid utama dari berbagai sekte, mereka tetap diam untuk saat ini, diam-diam menimbang pro dan kontra di hati mereka. Semua orang tahu bahwa tahun depan akan menjadi kompetisi pemeringkatan bintang tiga tahunan. Pada saat itu, para murid elit dari berbagai sekte akan bersaing di platform bintang untuk peringkat bintang. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan malam ini untuk membiarkan para murid dari berbagai sekte bertukar petunjuk, mereka akan dapat belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Ini adalah hal yang baik bagi para murid dari berbagai sekte. Setidaknya mereka bisa dipersiapkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, para pemimpin dan murid utama dari berbagai sekte membuat sebuah rencana. Pemimpin sekte dari sekte Seribu Musim Bugur, sekte Bela Diri Sejati, dan sekte Api Angin segera setuju dengan saran pemimpin sekte Tianjian. Kiaosuan, Wang Tong, dan dua murid lainnya juga mengangguk setuju. Mereka juga memberikan pandangan provokatif pada Ji Tianxing dan yang lainnya. Pemimpin sekte dari Pil Tripod sekte juga mengangguk setuju setelah ragu sejenak. Akibatnya, hanya orang-orang dari sekte Pilar Langit, sekte Bulan Hati, dan sekte Enam Persatuan yang belum mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini. Secara kebetulan, orang-orang dari ketiga sekte ini duduk bersebelahan. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari berbagai sekte, tetapi semua tamu di Aula semuanya memandang Ji Tianxing dan yang lainnya secara serempak. Ji Tianxing segera mengerutkan kening dan diam-diam mentransmisikan suaranya ke Yun Yao, kakak senior sulung, pemimpin sekte Tianjian seharusnya tidak melakukan ini dengan seenaknya. Sangat mungkin dia merencanakan sesuatu. Yun Yao sedikit menganggup dan menjawab dengan menggunakan metode rahasia, ya, aku tahu. Namun, pemimpin sekte Tianjian telah membuat saran ini di depan semua orang. Aku khawatir tetua Jun Yi dan pemimpin sekte yang tidak akan bisa menolak. Benar saja, setelah Jun Yi dan pemimpin sekte yang mendiskusikannya sebentar, mereka berdua mengangguk setuju. Karena tujuh sekte semuanya menyetujui masalah ini, Yun Yao tentu saja tidak bisa menolak. Dia tidak berbicara, jadi pemimpin sekte Tianjian menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Dia menggodanya dengan senyum tipis, Yun Yao, kamu sudah menjadi nomor satu di daftar bintang. Kamu diakui sebagai jenius nomor satu di wilayah Tianchen. Kamu tidak harus bertarung dengan saudara dan saudari junior ini, kanan. Para pemimpin sekte dari sekte lain terkekeh dan mengemakan kata-kata pemimpin sekte Tianjian menggoda Yun Yao. Yun Yao, kamu sudah berada di Origin Core Stage, jauh melebihi murid dari sekte lain. Jika kamu naik ke atas panggung, kamu akan menggertak orang lain. Saya mendengar bahwa ada seorang jenius baru di sekte Anda yang juga merupakan murid pribadi pemimpin sekte Anda. Namanya sepertinya Ji Tianxing. Biarkan Ji Tianxing naik ke atas panggung. Ini kesempatan bagus bagi semua orang untuk saling mengenal. Orang-orang dari sekte seribu musim gugur, sekte bela diri sejati, dan sekte api angin semua bergabung dalam keributan itu. Si Wenyu, Kiao Suan, Wang Tong, dan yang lainnya juga memandang Ji Tianxing dengan ekspresi tidak bersahabat, mengungkapkan ekspresi mengejek. Melihat adegan ini, Ji Tianxing secara alami mengerti bahwa pihak lain mengincarnya. Yun Yao diam-diam bertanya kepadanya, Saudara muda Tianxing, bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak ingin bertarung, saya akan menghentikan ini. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai lucu. Kakak senior sulung, tidak perlu. Si Wenyu, Kiao Suan, dan yang lainnya yang dikalahkan olehku masih belum pulih dari luka mereka, namun mereka masih berani memprovokasiku. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan. Yun Yao berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Dia memperingatkannya dengan nada serius, Saudara muda Tianxing, hati-hati. Yaner juga menatap Ji Tianxing dan melambaikan tangan kecilnya. Kakak Tianxing, aku yakin kamu bisa mengalahkan mereka semua. Ji Tianxing menepuk kepalanya dan tersenyum percaya diri. Tentu saja. Segera, orang-orang dari sekte Tianjian dan membersihkan platform tinggi dan mengatur barisan pertahanan, mengubahnya menjadi arena. Si Wenyu, Kiao Suan, dan yang lainnya berbisik satu sama lain untuk beberapa saat, lalu mencapai kesepakatan diam-diam. Jadi, Wang Tong dari sekte bela diri sejati adalah yang pertama melompat ke platform tinggi. Dia membungkuk kepada para tamu di aula dan berkata dengan lantang, Saya Wang Tong, murid utama dari sekte bela diri sejati. Setelah itu, dia menatap Ji Tianxing dan berkata dengan nada dingin dan penuh arti, Ji Tianxing, Junior Brother Ji. Aku masih tidak bisa melupakan apa yang kamu katakan kepadaku hari itu di bawah pagoda tujuh bintang. Hari ini, di depan semua senior dan sesama Taois, saya ingin meminta saudara muda Ji untuk mengajari saya satu atau dua hal. Aku ingin melihat apakah kekuatan Junior Brother Ji layak untuk kesombonganmu. Ketika ratusan seniman bela diri di aula mendengar kata-kata Wang Tong, mereka tiba-tiba tersenyum main-main dan hati mereka dipenuhi antisipasi. 340. Di bawah tatapan semua orang, Ji Tianxing berdiri. Dia memandang Warton di atas ring dengan wajah tanpa ekspresi dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Warton, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menantangku di depan semua orang? Mungkinkah kamu punya senjata dewa? Atau apakah Anda memiliki hal lain untuk diandalkan? Suaranya tidak keras, tapi jelas menyebar ke seluruh lobi. Tiba-tiba, ratusan tamu di lobi semuanya tampak terkejut. Tidak ada yang mengira Ji Tianxing akan begitu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Berapa banyak kepercayaan diri yang dia butuhkan? Wajah Master Sekte bela diri sejati tidak terlihat bagus. Dia memandang Ji Tianxing dengan tatapan suram dan dingin. Di atas ring, Warton, yang mempermalukan dirinya sendiri, juga penuh dengan rasa malu dan amarah. Dia dengan marah berteriak, Ji Tianxing, kamu benar-benar sombong seperti biasanya. Ji Tianxing berjalan menuju ring seperti angin dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, saya hanya menyatakan fakta. Bagaimana saya sombong? Saat suaranya memudar, dia melompat 10 meter dan melompat ke atas ring. Saat dia berdiri diam, Warton dengan tajam memanfaatkan kesempatan itu dan menembak ke arahnya seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dia meninju dua lampu tinju yang menyilaukan ke arah wajah dan dadanya. Suara mendesing. Warton sangat menyadari kekuatan Ji Tianxing, jadi dia menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya. Tinju tiran Cloud Frost. Warton meraum marah. Lampu tinju yang keluar dari tinjunya berubah menjadi warna biru es, melepaskan aura dingin yang menyelimuti cincin dengan radius 20 meter. Dalam sekejap, seluruh cincin ditutupi dengan lapisan warna biru es, dan suhu turun drastis. Lampu tinju yang sebesar baskom juga menabrak Ji Tianxing, kurang dari setengah meter darinya. Ratusan tamu di aula semuanya menahan nafas saat mereka menatap pemandangan itu dengan saksama. Tapi ekspresi Ji Tianxing tidak berubah. Dia masih tenang dan tenang seolah-olah dia mengharapkan Warton melakukannya. Dia mengangkat tangan kirinya yang semerah magma. Scarlet True Fire di telapak tangannya mengembun menjadi telapak tangan raksasa yang menyala dan menghantam ke arah Warton. Ledakan. Telapak tangan yang menyala bertabrakan dengan dua kepalan dingin dalam sekejap, menyebabkan suara yang keras dan tumpul terdengar. Pada saat itu, nyala api yang ganas dan berkobar meledak, menyebarkan udara dingin di arena. Kedua kepalan es itu hancur di tempat. Mereka berubah menjadi gumpalan uap air dan diwapkan oleh telapak api raksasa. Wang Tong juga dipukul langsung oleh telapak api raksasa. Dia terbang kembali dalam keadaan menyesal dan jatuh di atas panggung 10 meter jauhnya. Pada saat dia bangun, jubah putih di depan dadanya sudah hangus, meninggalkan jejak telapak tangan hitam besar. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Ratusan tamu di aula tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kaget dan berseru kaget. Wow, kekuatan Jitian Singh ini sebenarnya sangat kuat. Wang Tong, seniman bela diri tahap Tong Suan LV8, bahkan tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan darinya. Keduanya jelas berada di Tong Suan Stage LV8, dan Wang Tong mengambil langkah pertama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya Jitian Singh memang punya hak untuk menjadi sombong. Wang Tong mendengar diskusi orang banyak dan menjadi semakin marah. Dia berteriak dengan marah dan menerkam Jitian Singh lagi. Kota beku bersalju. Wang Tong meledak dengan semua kekuatan yang telah diakumpulkan seumur hidupnya, menunjukkan kartu trufnya. Telapak tangannya memancarkan cahaya putih yang luar biasa, melepaskan arus dingin yang menusup tulang yang menyelimuti sekitar 20 meter. Seketika, seluruh arena tertutup lapisan es yang tebal, dan kepingan salju putih pekat muncul di udara. Dia melambaikan telapak tangannya secepat kilat, menyerang 64 bayangan telapak tangan beku yang turun dari langit menuju Jitian Singh. Sosok Jitian Singh segera diliputi oleh bayang-bayang telapak tangan yang dingin dan kepingan salju yang beterbangan. Suhu di aula sepertinya telah turun ke titik beku. Banyak orang tanpa sadar mengecilkan leher mereka. Salju di musim panas yang terik di bulan Juni. Pemandangan langkah seperti itu hanya bisa dilihat di sini. Tamu yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka dan menatap arena, mengantisipasi hasilnya. Pada saat berikutnya, di antara lusinan bayangan telapak tangan yang membeku, sebuah telapak tangan besar yang menyala tiba-tiba meledak. Bang! Dengan suara teredam, lusinan bayang-bayang telapak tangan yang beku pecah menjadi pecahan cahaya beku dan tersebar ke segala arah. Telapak tangan yang menyala melewati cahaya beku dan mengenai Wang Tong, membuatnya terbang lagi. Dengan bang, dia menabrak barisan pertahanan. Ketika Wang Tong berjuang untuk bangun, darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia memegang dadanya yang hangus dengan kedua tangan, dan asap hitam membubum dari tubuhnya. Adegan yang sama dimainkan lagi, tetapi Jitian Xing masih menggunakan telapak api yang sama, gerakan yang sama. Sederhana, kasar, dan mendominasi. Dia menghancurkan Wang Tong dengan cara yang kejam dan tak terkalahkan, melukai dia dengan parah hanya dengan dua telapak tangan. Ratusan orang di aula tercengang melihat pemandangan itu. Para seniman bela diri dari pasukan kelas 2 dan 3 merasa bahwa wawasan mereka telah diperluas. Mereka berdua terkejut dan bersemangat. Mata Master Sekte sedikit suram. Jelas, mereka berharap bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Sekte Pilar Langit memiliki Yun Yao yang sangat berbakat, yang telah melipat gandakan tekanan dari sekte lain dan membuat mereka cemburu. Sekarang, Jitian Sing telah muncul, yang sama mengerikannya dengan Yun Yao dan benar-benar dapat menghancurkan lawan di level yang sama. Apakah masih ada keadilan dalam hal ini? Master Sekte semua berpikir dalam hati mereka. 10 atau 20 tahun kemudian, ketika Jitian Sing dan Yun Yao tumbuh dewasa, bukankah Sekte Pilar Langit tidak akan terkalahkan? Wang Tong terhuyum berdiri dan menatap Jitian Sing. Dia berteriak dengan dingin, Jitian Sing, kamu menang. Saya mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan diskusi dan cekikikan orang-orang di aula dan dengan cepat berjalan menyusuri arena, kembali ke sisi Master Sekte Bela Diri sejati untuk menyembuhkan lukanya. Jitian Sing tidak menyangka Wang Tong akan mampu menanggung penghinaan yang begitu besar dan mengakui kekalahan dengan begitu mudahnya. Dia berpikir dalam hati, sebelum Wang Tong naik ke arena, dia telah mendiskusikan sesuatu dengan Si Wenyu, Kiao Xuan, dan yang lainnya. Dia menanggung penghinaan dan mengaku kalah di depan umum. Mungkinkah ada konspirasi? Pada saat ini, Si Wenyu berdiri dengan Swash dan berjalan menuju arena. Jitian Sing, ini adalah Sekte Tianjian, dan malam ini adalah hari ulang tahun guruku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda lancang di sini? Mendengar teriakan marah ini, Jitian Sing mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Si Wenyu, bukankah aku sudah memberimu pelajaran sebelumnya? Dia bisa melihat bahwa kulit Si Wenyu tidak bagus. Jelas lukanya belum pulih, dan kekuatannya sedikit lemah. Dia tidak bisa mengerti, Si Wenyu pernah diinjak-injak olehnya sekali. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantangnya di depan umum? Bukankah Si Wenyu takut dikalahkan di depan umum dan diejek oleh semua tamu? Si Wenyu melompat ke arena dan berteriak keras, Jitian Sing. Tidak peduli seberapa kuat dan kejamnya kamu, aku harus melawanmu malam ini. Jitian Sing mengerutkan kening lagi. Dia samar-samar merasa bahwa kata-kata Si Wenyu memiliki arti yang lebih dalam. Dia memandang Si Wenyu dengan jijik dan mencibir, kamu hanya lawan yang kalah. Kamu bahkan belum pulih dari luka-lukamu. Apa hakmu untuk menantangku? Si Wenyu langsung dipenuhi amarah. Dia bergegas ke arahnya secepat angin, melambaikan telapak tangannya untuk menciptakan langit yang penuh dengan api.